Benar, aku juga liatnya awal tuh dari, aku malah belum tau kalo itu udah trending di Youtube, aku awalnya tau potongannya udah rame banget di TikTok. Iya, bener. Akhirnya aku ngepoin juga dan ternyata bener sampe ada di trending 2 di Youtube. Trending 2 Indonesia. Nada, by the way, selain tadi kamu bilang kalo banyak anak-anak yang ngeganggu juga, ada kesulitan lain gak sih? Kesulitan lain biasanya kurangnya kru, karena aku gak ada tim sebenernya. Jadi, kalo ada temen minta bantuin, biasanya sama ceweknya sendiri, kalo ayo bantuin sih buat ngerekamin, kalo gak ada ya ngerekam sendiri kadang-kadang. Jadi, biasanya kalo ngerekam sendiri kayak gitu, dipas-pasin, eh dicek udah direkam, cuma keliatan jakunnya doang, kayak gitu. Berarti semua video-video nanda yang ada di channel kamu tuh memang kamu sendiri, dibikin sama kamu sendiri gak ada tim? Gak ada tim, cuman kan dibantu sama temen-temen. Oke. Ini kan kamu tadi bilang, bukan pertama kalinya kamu bikin parodi audisi Indonesian Idol. Nyanyi kan Indonesian Idol tuh. Kalo kamu sendiri, sebenernya nanda tuh bisa nyanyi gak nih? Kalo dilihat dari, kalo didengerin-dengerin, kira-kira bisa nyanyi gak? Dari itu, kalo orang-orang suaranya gimana? Dari itu sama. Tapi kalo diaudisi kan kamu nyanyi, nyatanya dapet semua yes kan dari juri. Iya, berarti kan emang bagus kan? Yaudah. Aslinya gak bisa nyanyi kan sama sekali, fals banget. Tapi meskipun gak bisa nyanyi, tapi bisa cari cara lain lah ya. Untuk bisa ngerasain vibes-nya gimana sih jadi peserta Indonesian Idol. Betul. Kalo seandainya aku bisa nyanyi suaranya bagus, malah belum tentu bisa kayak gini kan? Iya, betul-betul. Ini diapresiasi karena suaranya jelek. Oke. Kamu tuh sebelum konten ini, pernah gak sih ada konten yang kamu naikin di Youtube? Dan pernah trending juga atau yang nonton juga banyak gitu? Pernah. Di tahun 2017 kebetulan konten Indonesian Idol juga. Pernah trending di 30-40-an di situlah. Tapi gak bertantama terus hilang. Terus ada lagi trending yang parodi Siti Badria yang lagi cantik. Pernah, sebentar juga hilang. Terus yang kemarin ada kakak yang desa penari. Sampai trending ke-9, habis itu tiba-tiba hilang. Gak ada kabar. Gak turun, gak apa, langsung hilang. Oke, tapi yang ini awet banget. Ini alhamdulillah awet. Dari ke-2, turunnya sedikit. Iya, pertama 40, terus naik 2, naik 1, naik 3, sampai akhirnya ke tangga kedua, terus sekarang turun menjadi 3. Turun 3, oke. Ini gimana nih setelah trending, apakah followers dan juga subscriber kamu jadi nambah banget restris atau gimana nih, Nanda? Alhamdulillah, followers sama subscriber nambah. Untuk subscriber sekitar 50-60 ribuan lah nambahnya. Untuk followers Instagram, 30 berapa ya? 20 ribu kayaknya namanya. 30 ribu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!